Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rohim di channel madu betenak jujur oke teman-teman kali ini saya ingin melakukan pemanenan madu api sarana ya teman-teman menggunakan ekstraktor bagaimana cara pemanenan menggunakan ekstraktor simak terus video teman-teman jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu channel ini agar nanti kalian mendapatkan ilmu terupdate terutama tentang perlebahan madu api sarana dan trikona simak terus ya teman-teman ini dia ekstraktornya yang ingin saya gunakan nanti nah ini ekstraktor yang kami bikin sendiri ya bukan beli ini seharga total buatnya mungkin kisaran di bawah 1 juta ya teman-teman jadi buat teman-teman yang ingin panen menggunakan ekstraktor itu bisa lebih bersih ini ekstraktor yang kita gunakan ini hanya untuk dua kangsi ya teman-teman ini akan saya baut dulu ini bautnya oke teman-teman ini adalah statornya sudah saya siapkan dan ini adalah bagi yang digunakan untuk nanti wadah dari kangsinya ya teman-teman dan ini adalah lepah yang akan saya panen ini teman-teman kalau lebih ada beberapa kotak ya yang sudah siap dipanen disini saya gak bisa banyak karena vegetasinya ya jadi kita harus ngukur vegetasinya kalau memang vegetasinya disini bisa banyak otomatis nanti kolonnya juga ikut banyak tapi kalau sedikit juga vegetasinya sedikit oke ini yang akan saya panen teman-teman kita buka dulu kemarin saya cek itu kolonnya sudah bagus ada hasil madunya nah ini kolonnya super ya teman-teman selamat menikmati ini sudah dapat empat bisa dilihat ini itu atasnya sudah ketutupan dan itu juga itu ini atasnya itu ya sudah ada madunya akan kita panen bagaimana cara panenannya simak terus teman-teman ini otomatis akan keputar ya teman-teman bisa dilihat madunya itu keluar ke samping-samping nanti mereka akan menetes ke bawah sudah keluar dan sarangnya aman tidak keluar larvanya jadi ini berhasil ya teman-teman tanpa fondasi sarang pun aman tanpa fondasi sarang pun aman cuma lebih fokus pakai fondasi sarang tapi seperti ini pun sudah berhasil penutupnya wow madunya cool ya teman-teman bagus sekali terima kasih telah menonton nah ini madunya ya teman-teman ini kita pakai seringan nah ini madunya warnanya agak kecoklatan disaring dulu ini baru satu kotak kita lanjut ke kotak yang lain teman ini saya sudah panen dengan tiga kotak ini dipercepat saja karena durasi ya takutnya nanti kelamaan ini akan saya tuangkan teman-teman kurang lebih hasilnya seperti itu teman-teman ini dapat segini dari tiga kotak ya kurang lebihnya tiga kotak yang saya panen dan ini Alhamdulillah mungkin ada kurang lebih 200 mila untuk 250 mili nanti akan saya packing Oke teman-teman setelah tadi kita panen kurang lebih dapat segini ya Hai nih jadi berapa milik akan kita pindah ke botol Hai bismillahirrahmanirrahim satu satu dua kurang lebih jadi dua botol ini belum penuh kurang lebih jadi dua botol jadi untuk proses pemenan madu itu bagusnya menggunakan estraktor seperti ini nah ini menggunakan estraktor jadi nanti bisa lebih cepat panennya biasanya sih dua sampai tiga bulan saya panen lagi ya tergantung vegetasinya dan ini hasilnya kurang lebih dapat 150 mili dua berarti ini dapat 300 mili teman-teman alhamdulillah lumayan ya dan untuk warnanya sendiri ini agak sorry agak coklat ini dari nektar bunga pohon karet AMP terus ada juga porana ada juga kalihandra cuma untuk kalihandra jarang sekali dihinggapi ya hanya mengambil bolan madunya masih belum biasanya kalau madu kalihandra itu di ondoan warnanya kuning oke kurang lebih seperti itu teman-teman kurang lebih seperti itu teman-teman jadi yang ingin budidaya lebah madu api sarana jangan lupa untuk selalu pantau perkembangannya terus cek juga madunya jadi nggak ada patokan ini tanggal muda tanggal tua ya kalau saya pribadi sih patokannya dimadu jadi kalau si lebah itu sudah ada madunya minimal sih ada 4 atau 5 kangsi kita panen bisa panen semuanya dengan syarat kita pakai queen excluder atau bahasanya sekat ratu tujuannya supaya si ratu itu tidak keluar biasanya pas kita panen itu mereka akan terasa terganggu dan nanti akan keluar tapi kalau di pintu kita kasih sekat ratu biasanya akan aman kurang lebih seperti itu teman-teman jangan lupa yang menyukai video ini klik like dan juga subscribe dan bila ada pertanyaan silakan komen video di bawah ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati